Ketika Orde Baru Suhar pemelarang pemakaian hijab pada era 1980-an Hijab secara luas baru mulai populer pada 1980-an Hal itu bermula dari pengaruh revolusi Iran pada tahun 1979 Penyebar luasan berita kemenangan Ayatullah Komuni yang berhasil menjadikan Iran sebagai Republik Islam Mendorong rasa solidaritas bagi negara-negara mayoritas muslim termasuk Indonesia Pada 1980-an sebuah kajian menyebutkan Kelompok diskusi informal di kalangan pelajar dan mahasiswa muslim mulai berkembang Dibarengi dengan penerbitan buku-buku Islam termasuk soal identitas penggunaan hijab bagi kaum wanita Semangat revolusi Iran yang anti-barat masuk Indonesia dan menyebar lewat kelompok diskusi mahasiswa Islam Hal itu mendorong para aktivis Islam menunjukkan identitas keislaman mereka Salah satunya lewat penggunaan hijab Semakin marahnya penggunaan jilbab membuat pemerintah lewat Departemen Pendidikan dan Keberayaan Menerbitkan sebuah aturan SK bernomor 052-C-C-C-D-82 yang melarang pelajar perempuan mengenakan jilbab ke sekolah Itu adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tasar dan Menengah Pada 17 Maret Serius 1882 Keputusan ini kontan memicu protes dari masyarakat terutama para cendekiawan dan aktivis Islam Rezim Orde Baru saat itu memang menganggap kemunculan pemakaian jilbab sebagai wujud sikap pemberontakan terhadap pemerintah Seperti diketahui, pemerintah Orde Baru tampak alergi dengan semua hal yang berkaitan Islam terutama jika menyangkut politik Hal ini membuat pemerintah berupaya menghilangkan simbol-simbol ideologis yang terkait Islam Memutip halaman istoria, seiring upaya pembunsa yang terhadap peran Islam politik Pemerintah Orde Baru menjalankan aksi penumpasan besar-besaran terhadap kekuatan Islam radikal Seperti Komando Jihad, Pimpinan Warman, dan Jemaah Imran Impas dari pembersihan itu, mahasiswa yang aktif di masjid-masjid kampus juga ikut dicurigai pemerintah Bahkan para perempuan berjilbab tak lepas dari kecurigaan tersebut Pada awal 1982, seorang siswi SMA Negeri 1 Lembar bernama Tri Bulandari dikeluarkan dari sekolah dengan alasan Melanggar ketentuan aturan pemakaian seragam sekolah dan dicurigai sebagai salah satu anggota Jemaah Imran Siswi tersebut bahkan dipanggil ke Markas Kodim 0824 Jember untuk diinterogasi mengenai Jemaah Imran Pada waktu yang sama kecurigaan terhadap siswi pemakaian jilbab juga terjadi di SMA Negeri 68 Jakarta Salah satu siswi bernama Siti Ratu Nasritu Nisa dikeluarkan karena berjilbab atas dugaan adanya motivasi politik Pelarangan mengenakan hijab seolah menjadi alat pihak sekolah untuk merepresi para siswi berjilbab Banyak korban berjatuhan bahkan lebih masif seperti terjadi di SMA Negeri 3 Bandung pada pertengahan serius 182 Saat itu delapan siswi diancam untuk mengeluarkan diri dari sekolah karena menolak membuka jilbab Kejadian pengeluaran siswi yang mengenakan jilbab ini juga terjadi di Tangerang, Berkasi, Semarang, Surabaya, Kendari dan kota-kota lainnya di Indonesia Hampir satu dekade pemerintah Orde Baru tidak memberikan kompromi terhadap penggunaan jilbab bagi pelajar perempuan di sekolah-sekolah negeri Bagi pemakaian jilbab pilihannya seakan hanya dua Yakni terus bersekolah namun membuka jilbabnya atau terus berjilbab namun harus pindah ke sekolah swasta Pada seri 1989 muncul isu jilbab beracun yang menyebabkan kasus jilbab menjadi memanas Saat itu beredar isu bahwa sekelompok perempuan berjilbab menebar racun di pasar-pasar Situasi tersebut menyebabkan para pemakaian jilbab terpojok dan sebagian lantas menyerah untuk membuka jilbabnya Kejadian di pasar rauh serang membuat isu jilbab beracun seakan mencapai puncaknya saat diberitakan seorang perempuan berjilbab Dihakini masa karena dituduh membubukkan racun di tempat seorang pedagang Marah atas kejadian-kejadian yang memojokkan itu sebagian umat islam beraksi Sepanjang tahun 1990 para mahasiswa di kota-kota besar Marah melakukan demonstrasi untuk menentang peraturan pemerintah yang mendiskriminasi para perempuan berjilbab Karena kondisi tersebut pemerintah khawatir stabilitas negara akan terganggu Presiden Suwarto akhirnya berhenti menghalangi penggunaan jilbab bagi para perempuan Pada 16 Januari 1991 pemerintah mengeluarkan surat keputusan bernomor SK nomor 100 garing C garing Kep garing D garing seri 1991 Yang berisi membolehkan para siswi untuk mengenakan pakaian yang didasarkan pada keyakinannya Hal ini lantas membuat perempuan muslim dapat mengenakan jilbab kembali ke sekolah negeri Surat keputusan tersebut ditetapkan setelah melalui proses konsultasi antara Depdikbud dengan sejumlah institusi yang terkait dengan keamanan negara Termasuk badan koordinasi intelijen negara terkait penggunaan jilbab